Apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina akhir-akhir ini? Negara tersebut berkonflik sejak 2014, Timur Ukraina dikuasai separatis pro-Rusia. Pada November 2021, Rusia menempatkan 100 ribu pasukan di dekat perbatasan. Ukraina dan beberapa anggota NATO menyatakan bahwa ini adalah bukti kalau Rusia sedang bersiap menginvasi Ukraina. Rusia membantah dan mengatakan kalau pasukannya cuma latihan saja. Ketegangan masih berlanjut pada Januari 2022, NATO berkomitmen membantu Ukraina, suatu hal yang dianggap sebagai ancaman oleh Rusia. Negara-negara NATO mulai menempatkan pasukan dan pesawatnya di Eropa Timur untuk berjaga-jaga. Beberapa anggota NATO yang lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, juga menyumbang persenjataan seperti misil anti-tank dan rudal ke Ukraina. Rusia dan Amerika Serikat maupun NATO sebenarnya sudah beberapa kali melakukan negosiasi selama ketegangan ini, tapi negosiasi tersebut sepertinya belum bisa mencairkan suasana. Sejarahnya Ukraina dan Rusia Ukraina pernah masuk dalam kekaisaran Rusia pada abad ke-18, pada 1917 ketika revolusi Bolshevik meletus, terjadi konflik Rusia dan Ukraina. Selanjutnya, Ukraina dan Rusia menjadi bagian dari Uni Soviet pada tahun 1920-an. Wilayah Ukraina dan sebagian Rusia tergabung dalam negara Ruskiv, antara abad ke-9 hingga abad ke-12, namun Ruskiv runtuh, setelah invasi bangsa Mongol. Selanjutnya wilayah Ukraina perlahan masuk ke kekaisaran Rusia pada pertengahan abad ke-17, karena memiliki kesamaan budaya, bahasa dan agama. Seluruh wilayah Ukraina telah menjadi bagian dari kekaisaran Rusia, menjelang akhir abad ke-18, usai peristiwa revolusi Bolshevik atau revolusi Oktober, kekaisaran Rusia runtuh pada 1917.